Terus kita dudui reguannya berkesan kak? Reguannya dudui kak? Dudui kak ya? Dudui kak ya? Emang boleh? Emang boleh? Botan nopo-nopo Untuk harga Satu unit senapan ini Dibanderol dengan harga Assalamualaikum sobat buddeler Salam satu laras Berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel Black Army Official Tempat senapan keren, keren akurasinya Dan keren juga powernya Halo sobat buddeler Bagaimana kabar anda? Saya yakin kabar anda hari ini pasti baik-baik saja Dan Alhamdulillah kabar saya disini juga baik-baik saja Dan saya juga tidak lupa Untuk selalu mendoakan kepada kalian semua sobat buddeler Semoga selalu diberikan kesehatan Dilancarkan rezekinya Dilimpahkan rezekinya Dan selalu dipanjangkan umurnya Allah SWT Amin Oke sobat buddeler Kali ini Kita akan Membahas Tentang kelebihan dan kekurangan Saat kalian menggunakan Senapan PCP Phantom V2 Black Army Nah untuk senapannya itu seperti apa? Ini adalah senapan terbaru dari Black Army Nah Ini Barangnya Ini perawakannya Ini adalah model senapan terbaru dari Black Army Ini adalah senapan PCP Phantom V2 Nah senapan ini juga bisa kalian gunakan untuk berburu dengan hewan-hewan besar Seperti hama babi atau sejenisnya Nah Untuk kekurangan dan kelebihannya itu apa saja? Untuk kelebihannya Nah senapan ini mempunyai power yang sangat besar Jadi kalian Tidak usah khawatir Senapan ini tidak bisa digunakan untuk berburu dengan hewan-hewan besar Yang jelas senapan ini bisa Karena powernya itu lebih dari 1000 fps Nah Terus Untuk kelebihan lainnya Senapan ini bisa menampung Senapan Bisa menampung angin itu Hingga 3000 PSI Nah untuk kelebihan lainnya Senapan ini juga cukup irit sekali Jadi senapan ini dipompat di 3000 Kalian bisa mengesut itu lebih dari 50 kali shoot Nah tergantung buruan kalian Nah disini juga kelebihannya sudah dilengkapi dengan setelan power Jadi setelan power itu juga menambah power Atau speed kecepatan Atau daya dorong senapan kalian Nah untuk mendorong mimis Jadi power itu beneran lebih gede Daya dorongnya juga lebih besar Nah jadi tergantung buruan kalian Kalau emang buruan kalian besar Perlu ditambah untuk powernya Kalian bisa memutar di setelan power sini Untuk kelebihan lainnya Oh untuk rail mountingnya disini unik ya Untuk rail mountingnya itu pisah Jadi pisah ya Biasanya kan rail mountingnya ya Jadi siji ini Ini ya V2 ini Rail mountingnya itu Biasanya kan kalau Biasanya kan lebih atas ya Nah lebih atas Jadi emang biasanya itu kalau Bediler itu enggak suka dengan rail mounting yang terlalu atas Atau terlalu tinggi Karena biasanya itu juga Mengurangi akurasi Nah jadi Cara akurasi ini itu enggak terlalu bagus Untuk mengetes akurasi Pokoknya seakurasi ini Jadi kalau emang Sobat dealer itu enggak Enggak begitu suka dengan rail mounting yang Tinggi Nah terus Untuk bawaannya sendiri Untuk bawaan yang asli itu Jenis rail yang pikantini Nah kalau tambahannya ini Jenis rail yang biasa Tapi enggak terlalu tinggi Nah biasanya kan Duhur-duhur Biasanya atas gini ya Nah Jadi nanti Untuk Memasang teleskop itu Juga enggak terlalu tinggi Teleskopnya Nah terus Untuk kelebihan lainnya Disini untuk Set levernya Atau kokangnya Itu sudah berbahan stainless Jadi sangat minim sekali Untuk berkarat Jadi Enggak mungkin berkarat Untuk cancel kokangnya juga Nah Untuk Nah terus disini Untuk triggernya Disini ada kacanya Jadi Lebih Tuh kalian bisa melihat Mesin yang ada di dalamnya Mesin trigger Nah Jadi fungsi ini trigger itu Terus Cara kerjanya Trigger itu Nah disini kalian bisa melihatnya Nah untuk kekurangannya Senapan ini masih belum Dilengkapi dengan Set lever trigger Nah Jadi senapan ini masih belum Dilengkapi dengan Set lever trigger Jadi kalau kalian Tidak jadi mengesut Sebaiknya kalian Meng-cancel kokangnya Seperti dealer Jadi Cancel kokang Nah Untuk kekurangan lainnya Saat kalian memumpah Dengan cara manual Wishing jelas gitu Full setnya Itu 4 juta Tujuh ratus 4 juta Tujuh ratus Itu sudah full set Sudah lengkap Dengan teleskopnya Ada peredam Ada tali sandang Ada tas senapan Terus bonus Mimis satu kaleng Hercules Dan juga Kaos ya mas ya Nah ada kaos Dari Black Army Khusus untuk kalian Yang membeli Senapan PCP Phantom V2 Nah Untuk harga normalnya Senapan saja Itu dibanderol Dengan harga 4 juta 300 4 juta 300 Itu Masih mendapatkan Predam Tali sandang Tas senapan Bonus mimis tes Terus Dan tidak lupa adalah STKS nya Nah untuk lebih lanjutnya Kalian bisa langsung Cat saja Di JS kami Di bawah ini Nanti kalian Bisa tanya-tanya Ke JS kami Tentang senapan PCP Phantom V2 Black Army Jika ada salah kata Dari saya Saya memaaf Jika ada kritik Dan saran Nanti kalian bisa langsung Tulis saja Di kolom komentar Di bawah ini Jangan lupa Like, share, and subscribe Dan juga komen Di channel Black Army Official Tempatnya senapan keren Keren akurasnya Dan keren juga powernya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu las